Halo selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya lagi di Hotel Marandu Sama teman-teman dari Dinkes, sama teman-teman dari Puskesmas Se-Kaupatan Mamuju Jadi video kali ini tentang Praktek atau pengenalan dan praktek Alat Sanitarian Kit Jadi Kegiatannya itu dari kemarin pembukaan sampai hari ini Kemarin sudah mempengenalan alat Dan sekarang tinggal dipraktekkan Sanitarian Kitnya Ini lagi masih menunggu Yang akan memandu kita nanti pada penggunaan alat Sanitarian Kit ini Jadi sekarang kita masih siap-siap Jadi kita lihat-lihat dulu teman-teman Sanitarian yang lain Alat Foto-Method dengan Sound Level Method Kita coba sama-sama saja dulu Supaya tiba-tiba abad Bukan mimpi yang kita pelanjari Karena kita perlu berwagi dulu ya Sampai-sampai sore di sini Bagaimana farus ini? Bagaimana farus ini? Jadi alat pertama yang akan dipergakan Akan dipandu oleh Kasnadi adalah Sound Level Method Meter per second? Dan kita bisa melakukan kebisingan Kita lihat di situ Bukan farus sampai farus itu adalah 86% Keberan-kebole Jadi kalau kita berhubung dalam waktu bulan, kita berhubung dalam waktu bulan, kita berhubung dalam waktu bulan, meter per second? meter M per second, kecepatan lagi. Kelihatan? Pindah menurut ke M per second. Speed tidak mungkin, tidak bisa. Yuk, begini. Sama fungsinya, tapi beda kininya. Modelnya? Apa ini? Bukan suara ini. Gunanya kecayaan. Luxmeter digunakan untuk mengukur kecayaan di ruang kemasrakan, laboratorium, ke sekolah. Per-RH itu, seingkatannya dari relatif humidity. Artinya, presentasi kelembaban dalam suatu ruangan. Kalau sungguh, diukurnya menggunakan serajat serjus atau mahran rate. Jadi kalau kelembaban itu, diistilahkan sebagai persentasi, persentasi. Jadi itu sebuah ini diatas persentasi RH. Apa itu, Mielki? Ya. Alat apa? Aku lupa. Ada macam itu. Ini alat untuk mengukur pH, TDS, tidak ada 3-4 funsi ini. Ini bisa mengukur pH, tidak ada baterainya. pH, TDS, bisa. Ada 3 funsi di sini, kita bisa pakai. Satu alat, 3 funsi. Jadi kalau sempurna 7,62, 61, 62, 63 di situ. Di situ, di ambil saja. Berhenti sendiri ya? Iya, berhenti sendiri. Iya. Untuk material ini, mungkin saya praktek penggunaan alat-alat yang ada di tarea bikin. Tarea bikin, yang teman-teman bawa, mungkin ada dua. Ada yang pakai fotometer, yang merah ini, mungkin yang masih manual. Tadi mungkin, kalau semua masalah udara, sudah dijelaskan. Iya. Sekarang, alat kedua, ada pH-nya dapat. Terus, di box itu, ada beberapa percayaan. Jadi semua alat meminta pH-4, kita ambil secairan bahwa pH-4. Ataupun pas, kita pencet telibrasi, alat yang minta pH-7. Jadi kita pencet yang pH-7. Nanti alatnya sendiri yang minta, otomatis. Jadi kalau larutan-larutan, pemeriksaan, ingat lain, pemeriksaan ion, kalau dia diangkat dari larutannya, akan berubah. berubah. Jadi pada saat, kita cerukkan di larutan, setelah dia berhenti, kita kunci. Berhenti. Berhenti. berubah. Ini yang di atas, pH-nya. Bukan ada di situ, di pH-nya. Si. Contoh. Contoh. Yang dia pakai. Kupit. Ada di air. Cuma. Ya. di pemeriksaan amonis. Ini, pemeriksaan amonis. Baru kasih maaf kan, sedikit disulbar lalu. Mas, sedikit disulbar. Saya sedikit disulbar. Kita masukkan di komparator Ada di sini Kita aliskan di dalam satu dulu Bukan berubah warnanya Tidak berubah warnanya, makanya di Kan padat juga di tunggu berapa menit, 10 menit 15 menit, 10 menit Tergantung juga, akhirnya kak, kalau memang dia ada kandungan aluminium Baru kan ini ada perlakuan Kan sudah nih aluminium yang pertama Nanti ditambah lagi Terlambah 10 menit, 15 menit Tergantung, ada di sini semua panduannya Ada yang buat itu, ada yang tidak Ada yang cuma satu Kan ada semua di sini Tunggu sih berapa menit Ada pertanyaan di komparator Segelur separangnya Satu saja yang pertama Pembelah di sana, apalagi ini? Ini pembahasakan Bapaknya, masakan Bapaknya, masakan Bapaknya, masakan Bapaknya, masakan Blender tower Blender tower Blender power Dan jarum, air Dan jarum Air jarum Terima kasih. 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 Terima kasih.